Proses pengencangan Moore cylinder head itu tidak boleh sembarangan ya Karena apakah itu sembarangan asal kenceng atau asal kuat Karena kalau terlalu kuat, nanti bearing knock on ice ini bisa cepat rusak Ciri-ciri Moore cylinder head ini yang terlalu kenceng ya saat dikencangkan Itu biasanya saat diputar begini, itu berat Sebentar, ini kan nyangkut Kalau diputar begini, berat gak eneng seperti ini Biasanya seret diputar itu, gak enteng ya, gak bebas bearingnya itu Karena apa? Karena terlalu kuat ngencengin Moore-nya Kok bisa dikencengin bagian atas, di dalamnya bisa kejepit Itu karena disini itu bahannya tipis, ini aluminium Aluminium ini, ini kalau dikencet kan tetap bisa rapet Atau bisa mengejepit bearing ini Sehingga menyebabkan kalau ini terlalu kuncang atau kuat Bearingnya itu juga bisa seret berputarnya Itu menyebabkan bearing knock on ice itu cepat rusak atau amrol ya Seperti itu, jadi proses pengencangannya harus menggunakan kunci kotor si ya Kalau gak ada ya bisa pakai perasaan Karena untuk motor-motor yang cc kecil itu kencengnya itu tidak terlalu pole Karena untuk ini ya, misalnya, bit FE ini Scoopy atau varus 110 FW itu torsinya itu cuma 18 Nm Di angka 18 Nm ya Jadi tidak terlalu kenceng ya, ukuran segitu Karena kalau kita kenceng menggunakan kunci manual itu Itu perasaannya itu kayak kurang yakin Tapi kalau menggunakan kunci torsi seperti ini udah dipastikan pas ya Dan tingkat kekencangan keempat mur ini bisa sama Sehingga disini juga aman Jarang terjadi kebocoran Karena proses pengencangannya sama ya Antara mur satu dengan yang lainnya